Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kesulitan mendapatkan BBM oleh pemilik angkutan mulai berdampak terhadap terlambatnya distribusi bahan pokok, hingga membuat kenaikan berbagai harga bahan pokok. Kesulitan mendapati bahan bakar minyak BBM membuat putaran ekonomi di Kabupaten Kepah yang terhambat. Pasalnya saat ini kelangkaan BBM mengakibatkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, seperti beras, ayam, ikan, dan telur. Hendra seorang penjual beras di pasar modern Kepah yang menuturkan kenaikan harga sudah mulai sejak 10 hari terakhir. Harga beras dari berbagai jenis rata-rata naik Rp500 per kilogram. Seperti jenis beras biasa dari harga Rp8.500 per kilogram naik menjadi Rp9.000. Dan beras kualitas bagus dari harga Rp9.500 naik mencapai Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi diakibatkan keterlambatan pasokan beras masuk ke wilayah Kabupaten Kepah yang akibat sulitnya transportasi angkutan mendapatkan bahan bakar minyak. Harga Rp8.500 yang sangat sedang, dari harga Rp8.500 sampai Rp9.000. Untuk kualitas penjual musuh dari sejauh-jauh. Kepoknya lebih 10 hari. Pemesanan barang dari barang, stoknya dari di di katik. Terus dari penjual lah. Hal serupa dialami Lukman Bursalin, seorang pemilik grosir sembako di pasar ke Pahyang. Saat ini berbagai bahan pokok yang ia jual mulai berangka naik, khususnya makanan yang bahan dasarnya dari terigu mengalami kenaikan hingga 10 persen. Tidaknya kesulitan memasuk barang dari distributor lantaran kesulitan bahan bakar. Lukman juga menerima informasi berbagai jenis barang seperti Mi Instan, juga akan mengalami kenaikan 3 kali lipat. Dari kontributor ke Pahyang, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.